Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabatku semua bertemu kembali di channelnya Adi Kelana Putra channelnya anak bengkel ya sahabatku hari ini saya kedatangan konsumen yaitu motor Yamaha Mio 125 pada video kali ini saya akan menganalisa kebocoran oli pada mesin Yamaha Mio 125 ini sini terlihat pada dashboard Yamaha Mio ini dan pada mesinnya berlumuran banyak oli bahkan kata konsumen saya pada lantai rumahnya banyak sekali menetes oli ya sahabatku yuk sama-sama kita cek apakah kendalanya tetap di channel Adi Kelana Putra channelnya anak bengkel salam dari Putra NJM ya sahabatku semua langsung saja kita buka cup underseat pada motor Yamaha Mio 125 ini untuk melihat dari manakah sumber kebocoran dari oli mesin ada motor ini setelah saya buka cup underseat pada motor Yamaha Mio 125 ini disini bisa terlihat oli tercecer dimana-mana pada mesin motor Yamaha Mio 125 ini ya sahabatku saya curiga saya akan coba cek olinya dulu masih ada atau tidak dan ternyata oli pada mesin motor ini masih utuh dan juga tidak berkurang ya sahabatku saya terus menganalisa dari manakah kebocoran aliran oli mesin ini yang bisa sampai berlumuran sampai ke gasbor aki atau wadah aki saya curiga ada sesuatu di bawah jog motor ini karena disini terlihat ada aliran oli atau oli yang mengalir dari wadah aki saya coba saja langsung mengecek ke dalam jog motor ini dan disini ada kertas ada ban dan ternyata di sini terlihat ada minyak goreng dan lauk basi disini sepertinya lauk ini sudah lama ya sahabat dan lauk ini mengandung minyak kemudian lauknya juga bocor ya sahabat disini rembesan minyak dari wadah lauk ini ternyata bocor ya sahabat ini mengakibatkan minyak-minyak yang pada lauk ini menetes atau mengalir ke bawah kemudian disini ada minyak goreng juga sahabat disini minyak goreng ini ada dua bungkus dan yang satu bungkusnya lagi ternyata pecah sahabat disini ada ukuran minyak goreng satu kilo-an yang bungkus satunya lagi pecah ya sahabat ternyata analisa saya sudah pada inti ternyata rembesan oli pada mesin motor yamaha miu 125 ini bukan karena oli pada mesin yang bocor ternyata yang selama ini dianggap konsumen itu oli ternyata itu adalah minyak goreng sampai disini video singkat dari saya semoga analisa ini bisa bermanfaat untuk sahabatku semua dimanapun berada saksikan video Adi Kelana Putra selanjutnya tetap di channel Adi Kelana Putra channelnya anak bengkel wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam dari Putra NJN selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati